Apa yang terjadi? Oh my God, saya bilang ini di Bali atau di Thailand? Halo semua, jumpa lagi dengan saya, Peribumi Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi pengalaman saya selama traveling. Yang terakhir, saya sempat mampir di Pulau Bali, Pulau Dewata. Dan saya akan berbagi pengalaman bagaimana keadaan situasi di sana dan apa yang saya alami. Silahkan ikuti videonya sampai selesai. Pada saat saya berkunjung di Pulau Bali, yang terakhir kemarin adalah bulan Februari, di mana virus corona sudah terjadi di banyak negara. Tetapi saat itu di Bali masih terasa adem, masih nyaman. Turis-turis di situ pun masih banyak yang enjoy saja begitu. Sehingga saya pun merasa oke ya di Bali saat itu masih terhindar dari bencana virus corona. Tetapi hari ini, saat ini, suasana tentu sudah lain ya. Saya mendengar dari rekan-rekan saya yang berada di Bali juga sekarang sudah mulai pada diem di rumah. Demikian situasi terakhir atau berita terakhir yang saya terima. Banyak sekali tempat-tempat yang bisa kita kunjungi di Bali. Tempat-tempat yang sangat indah teman-teman. Jadi memang suasananya juga lain sekali ya. Orang-orang Bali itu saya sangat respect sekali karena mereka sangat menjunjung tradisi kebudayaan dan agamanya ya. Tetapi selain itu pun mereka sangat tinggi sekali toleransinya. Sehingga para turis yang datang dari mancanegara mereka nyaman tinggal di Bali karena orang-orangnya nggak usil gitu. Jadi ini pun sesuatu yang sangat positif. Yang barangkali teman-teman di daerah lain juga bisa mengikuti ya bagaimana orang-orang di Bali itu sangat menghargai kepada orang lain ya. Karena untuk mereka tidak agama jadi tidak jadi masalah dan saya sangat bahagia sekali melihatnya. Tempat-tempat yang banyak dikunjungi oleh pelancong dari mancanegara ataupun pelancong dari daerah lain dari pulau Bali itu kebanyakan ya. Mereka enjoy akan pantenya. Banyak sekali pantai-pantai yang indah yang bisa kita lihat di Bali seperti di Seminyak, di Kuta, di Canggu, di Sanur, Candidase, dan Lovina. Pokoknya seluruh pulau yang mengelilingi pulau Bali, maaf seluruh pantai yang mengelilingi pulau Bali itu mempunyai karismanya masing-masing di situ. Selain itu juga keindahan padi-padinya, padi terasnya itu ya, pesawahannya itu aduh sangat menyejukkan sekali. Jadi saya rekomendasi juga ya buat teman-teman yang mau berlibur silahkan kembali saja datangnya ya. Di situ kita akan menyaksikan banyak sekali keindahan yang nature, yang natur dari mulai tradisinya. Kita melihat setiap hari ya, saya melihat itu orang yang sembayang menyajikan canang ya dibilangnya atau sesajian apa demikian. Untuk saya itu indah sekali dan rasa damai di dalam hati itu terasa banget ya di sana orangnya juga simple tetapi knowledge. Ternyata teman-teman sesungguhnya Bali itu bukan hanya pantai Kuta saja ya yang cantik. Kalau menurut saya sih Kuta itu kurang ya cantiknya dibanding dengan pantai-pantai lain yang betul-betul masih asri. Tidak terlalu banyak pengunjungnya tetapi alamnya itu betul-betul indah. Jadi untuk teman-teman lain ya terutama dari pulau-pulau lain di Indonesia silahkan kalian lihat video-video saya sebelumnya. Saya menyajikan pantai-pantai yang indah yang bisa dikunjungi di pulau Bali. Seperti yang saya katakan dari pertama, kalau saya akan menceritakan pengalaman saya selama saya berlibur di Bali pada bulan Februari kemarin. Tentu saja teman-teman pengalaman ini ada yang baiknya, ada yang juga buruknya. Pengalaman yang baiknya itu lebih banyak daripada yang buruk ya. Terutama saya mengenal banyak sekali orang-orang di Bali yang aduh luar biasa ya hatinya itu tulus dan juga indah sekali pengalamannya. Tetapi tentu saja dibalik itu saya pun mengalami hal-hal yang cukup negatif yang juga saya akan share dengan teman-teman ya. Jadi supaya agak sedikit berhati-hati kalau kita di sana. Contohnya kalau kita sedang berada di tempat wisata yang cukup banyak didatangi oleh pengunjung seperti di kute atau di seminyak ya atau di canggu contohnya. Di situ kita harus sedikit berhati-hati untuk membeli sesuatu ya. Karena kebanyakan mereka memasang harganya itu saya enak perut. Saya harus bilang saya enak perut. Karena saya sendiri sudah banyak tahu harga di Bali itu kira-kiranya berapa. Kalau di daerah yang tadi saya sebutkan itu bisa beberapa kali lipat. Apalagi kalau kita datangnya dengan orang yang mereka bilang orang bule. Jadi mereka bilang itu orang bule itu kayaknya banyak duitnya. Dari satu segi saya mengerti mengapa orang menaikkan harga seenak perut. Karena mungkin memang penghasilan utamanya adalah dari para pengunjung atau dari turis yang datang ke Bali. Tapi kalau terlalu ya, keterlaluan itu pun turis-turis itu tidak bodoh. Sehingga mereka berpikir, oh kita kena cheating ya, kita kena tipu demikian. Dan juga harga-harga itu sangat berlainan. Contohnya kalau waktu saya berada di daerah Kutte ya, di Kartika Plaza di situ. Saya masuk ke Alphamart. Saya membeli satu botol minuman Coca-Cola. Kalau tidak salah itu harganya sampai Rp12.000 ya, Coca-Cola yang kecil. Saya tidak menyadari itu dan untuk saya itu no problem demikian. Tetapi suatu hari saya jalan-jalan, masih di daerah situ, cuma pergi ke jalan yang agak kecil gitu. Bukan jalan utamanya. Dan saya pun masuk sama ke toko Alphamart, Indomart demikian. Ternyata harganya di situ cuma Rp7.000, hampir cuma 50% ya turunnya. Jadi saya pikir, oh ternyata ini di Bali itu begitu. Nah teman-teman, ide ini pun bisa kalian camkan ya. Kalau pergi ke Bali, mendingan kita pergi sedikit ke cari jalan yang agak sepi, bukan sepi ya, agak kecil. Tidak jalan utama. Di situ kita sudah mendapatkan harga yang cukup baik. Itu adalah salah satu kesan saya, sehingga saya ingin berbagi ya dengan teman-teman. Sebetulnya sih kalau soal harga itu relatif ya, tergantung dana atau budget kita selama kita berpergian atau berliburan. Dan yang paling saya heran, kemarin ini yang terjadi ini seperti sesuatu yang untuk saya ini harus dikemukakan. Saya sering sekali berpergian ke banyak negara di lima benua ya. Yang terakhir juga saya sempat pergi ke Thailand di Phuket. Kalau di sana sih sudah seperti biasa. Kalau kita pergi ke Massas, itu well lain sekali dengan di Bali ya. Di sana itu seperti apa ya, bebas gitu. Tentu juga kalau kita berlibur di Bali, saya pribadi itu selalu enjoy dengan Massas ya, dengan pijitan. Karena kalau di Eropa itu selain harganya mahal, teman-teman juga kita tidak bisa pergi Massas seenaknya. Kita harus janjian dulu dan cari waktu yang tepat demikian. Kalau di Bali itu terutama di daerah wisata, itu hampir setiap beberapa puluh meter kita temukan Massas and Spa. Dan saya sangat enjoy sekali untuk itu. Nah ini ada juga salah satu pengalaman yang kurang nyaman. Dimana saat itu saya pergi dengan teman lain ya, yang mereka itu adalah turis asing. Kami pergi sama-sama, kami couple, dua wanita dan dua laki-laki berarti. Kita jalan-jalan juga sama di daerah Kartikaplasa di Kute. Saya berjalan dengan perempuan istrinya dari teman saya itu dan suami saya berjalan dengan temannya ya, yang laki-laki itu. Tiba-tiba begitu kita melewati trotoar di jalan Kartikaplasa itu, saya jalan duluan dengan teman yang perempuan itu. Suami dari teman saya itu ditarik-tarik tuh ya sama tukang-tukang Massas yang ada di pinggir jalan itu yang mereka mempromosikan Massasnya. Sehingga teman saya yang laki-laki itu, dia sampai teriak ya, halo-halo katanya gitu. Saya menengok ke belakang, apa yang terjadi? Oh my God, saya bilang ini di Bali atau di Thailand gitu. Ini perasaan yang aneh sekali untuk saya. Karena berpuluh-puluh kali saya ke Bali, saya tidak melihat itu. Tapi yang terakhir saya lihat dengan mata kepala sendiri. Memang yang bekerja Massas di situ, saya yakin itu orang luar Bali ya. Mereka cara kerjanya kok gitu ya, sampai narik-narik ke tamu itu untuk di Massas. Saya sempat berpikir kalau hal ini itu tidak normal ya di Bali. Yang saya sering lihat hal-hal begitu itu adalah di negara Thailand contohnya. Di Phuket saya melihat banyak sekali demikian. Tapi kalau untuk di Bali, saya pikir ini tidak normal ya. Jadi mohon kepada para penguasa di daerah tersebut untuk memperhatikan praktek-praktek Massasnya itu yang masih pakai tata kerama kita sebagai orang Indonesia. Dan saya pribadi, saya selalu membanggakan Indonesia di luar negeri. Tetapi begitu saya melihat kenyataan yang saya lihat, aduh malu begitu loh. Malu ya. Seharusnya hal itu tidak terjadi. Demikian teman-teman pengalaman saya selama di Bali kemarin ini. Semoga bermanfaat informasi yang saya sampaikan kepada teman-teman. Jika kalian menyukai videonya, silakan di subscribe, like, dan di share. Saya mengucapkan terima kasih sekali sudah menonton dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Selamat menikmati.